I want to go back and talk a little bit about the beginning of Inter-Miami, what drives our club and you know since day one. Lionel Messi telah memastikan masa depannya untuk bergabung dengan Inter-Miami di minor league soccer. Salah satu pemilik klub, George Miles memberikan pandangannya terhadap keretangan Lapulga. Sejak beberapa waktu lalu, Lionel Messi telah mengafirmasi kepindahannya ke Amerika Serikat setelah kontrak dua tahunnya di Paris Saint-Germain tidak diperbarui. Sebelum resmi ke Inter-Miami, George Miles laku rekan sepemilikan Inter-Miami dengan David Beckham, menuturkan bahwa ia telah berusaha meretangkan bintang tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut Musk, Messi yang dianggap oleh sebagian orang sebagai pemain sepak bola terbaik yang pernah ada, akan memicu ledakan minat terhadap sepak bola di Amerika Serikat, dan kehadirannya akan menggembleng reputasi MLS di seluruh dunia. Oleh karena itu, George Miles terlihat sangat senang ketika berhasil mendapatkan jasa Lionel Messi. Dirinya bahkan memamerkan jersey Inter-Miami bertuliskan Messi. Miles berjanji akan memberikan sambutan yang terbaik bagi Lionel Messi. Rekan David Beckham sebut juga berjanji akan membuat Messi senyaman mungkin bermain di Liga MLS. Kedangan buruk musim lalu bersama PSG menjadi acuan George Mast. Untung tidak mengikuti jejak Nasir Al-Khalifi. Messi akan lebih dihargai dan juga dipuja-puja di Inter-Miami. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pengejaran Messi ke klub telah melalui banyak kerintangan dan membutuhkan waktu yang panjang. Degitawi Inter-Miami yang butuhkan bantuan beri rekan pemiliknya Beckham dan penyiar MLS baru Apple untuk menyelesaikan kesepakatan transfer tersebut. Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya? Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantingin terus aja. FGD Football. See ya!